Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Jokowi mundur, harga kebutuhan pokok juga ikut toron Harga kebutuhan pokok ikut turun jika Presiden Jokowi mundur dari jabatannya Jokowi tidak bisa mengandalikan harga berbagai kebutuhan pokok Demikian dikatakan oleh Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, ARM Dalam pernyataan kepada redaksi pada hari Ahad 12 Juni Pelusukan Jokowi di pasar tidak bisa mengubah naiknya berbagai harga kebutuhan pokok Saat ini harga cabai mengambung tinggi, begitu ungkapnya Kata Presidium ARM, Jokowi telah gagal mengelola pemerintahan secara baik Sampai sekarang harga minyak goreng masih tinggi, ada kebijakan mau menghapus minyak goreng curah Ini jelas merugikan rakyat Presidium ARM juga mendapati fakta di berbagai daerah sudah menjerit di bawah Presiden Jokowi Kami di berbagai daerah mendapat keluhan rakyat semakin susah Menurut Presidium ARM, DPR juga tidak berfungsi sebagai lembaga pengawasan Sehingga membiarkan kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat DPR jadi lembaga pengkhianat untuk rakyat Begitu pungkasnya Seperti diketahui bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar merangkak naik Hal itu karena harga beli pedagang juga mengalami kenaikan Berdasarkan dari pantauan redaksi Di Jakarta pada minggu 12 Juni kemarin Harga cabai rawit merah saat ini telah tembus Rp100.000 per kilogramnya Untuk cabai yang sudah dibersihkan batangnya Sedangkan untuk cabai rawit merah yang belum dibersihkan batangnya Dibanderol dengan harga Rp95.000 per kilogram Harga tersebut naik dari hari sebelumnya Pada Sabtu 11 Juni harga cabai rawit merah dijual Rp80.000 per kilogram Dari harga sebelumnya sebesar Rp70.000 per kilogram Pedagang di pasar kebayoran lama Jessica, 32 tahun Mengatakan kenaikan harga cabai sudah berlangsung sejak 2 minggu yang lalu Sebenarnya kenaikan sudah sedak ada sekitar 2 mingguan Dari lebaran sudah naik terus Cabai rawit merah Rp100.000 untuk cabai yang sudah dibersihkan dahannya Sedangkan yang belum Rp95.000 per kilogramnya Kata dia pada minggu 12 Juni Selain harga cabai rawit merah Cabai merah keriting juga naik dari harga sebelumnya Rp60.000 Menjadi Rp85.000 per kilogram Kenaikan juga terjadi pada bawang merah dan juga tomat Adapun harga bawang merah per kilogram mencapai Rp45.000 Sampai Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram Sedangkan untuk tomat dijual Rp18.000 hingga Rp20.000 Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram Dia juga berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali normal Dengan begitu daya beli masyarakat telah meningkat Harga kebutuhan pokok diharapkan dapat kembali normal Kalau harga tinggi kemampuan masyarakat jadi menurun Sehingga daya beli masyarakat menurun Kita jadi sepi karena semuanya diirit Beragang lain bernama Dewa 35 tahun mengatakan Kini tidak menjual cabai keriting Pasalnya harganya saat ini terlalu mahal Mencapai Rp95.000 per kilogram Rezim Jokowi sudah bangkrut Rezim Jokowi Duros sudah bangkrut Di mana terjadi kelangkaan minyak goreng Kenaikan harga BBM Serta harga kebutuhan pokok yang melangit Demikian dikatakan Presidium Aliansi Rakyat Mengugat atau ARM Dalam pernyataan kepada Redaksi Suara Nasional pada hari Ahad 6 Maret Pembangunan pun hanya didasarkan pada utang dan dikendalikan oligarki Kata Presidium ARM Utang yang menumpuk sehingga rakyat dibebankan Untuk membayar Caranya dengan menaikkan berbagai pajak Dan ini sangat menselimi rakyat Kondisi rezim Jokowi yang bangkrut Kata Presidium ARM Tak lama lagi terjadi pergantian kekuasaan Rakyat ingin Jokowi segera mundur Presidium ARM mengatakan Rakyat sudah banyak turun ke jalan Menyatakan protes ke penguasa Jalanan Jakarta akan dipenuhi oleh rakyat Yang menyuarakan meminta Jokowi untuk mundur Begitu pungkasnya Seperti diketahui bahwa Harga kebutuhan mulai naik Selain terjadi kelangkaan minyak goreng Ternyata harga sejumlah kebutuhan pokok Di berbagai Daerah Mulai merangkak naik Kenaikan harga paling tinggi Seperti cabai dan juga bawang Naiknya hingga di atas 10 ribu rupiah Setiap kilogramnya Kenaikan harga kebutuhan pokok ini diduga Karena cuaca yang membuat petani gagal panel Diketahui bahwa kemarin Jokowi mengingatkan rakyat Harga kebutuhan pokok akan segera naik Dan ia pun dianggap tengah berbicara pada cermin Presiden dianggap berbicara pada cermin Ketika memberikan peringatan pada masyarakat Mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok Pada saat raping dengan TNI dan Polri Presiden memberikan peringatan Jika harga kebutuhan akan naik Akibat kontainer yang semakin langka di seluruh dunia Namun teguran yang diberikan Jokowi pada masyarakat tersebut Justru dipertanyakan fungsinya Oleh pengamat politik Rocky Gerung Rocky Gerung menilai jika teguran Jokowi kurang tepat Diarahkan pada masyarakat Karena harga jual di Indonesia yang tinggi Merupakan kebijakan dari kepala negara Loh ketika harga minyak turun BBM juga tetap dinaikkan kok Jadi beliau kurang ilmu pengetahuan itu intinya Bahkan logika dari sistem pasar itu Beliau juga gak paham Kata Rocky Gerung Menurut Rocky justru Jokowi yang seharusnya berhati-hati Dalam mengambil kebijakan Pasalnya ada kemungkinan Jokowi tidak mengerti Informasi yang diberikan oleh para staffnya Jadi kebijakan publik itu kan diputuskan di dalam kabinet Dengan menghitung semua konsekuensi Artinya kebijakan yang diambil Jokowi itu Tidak menghitung konsekuensinya Itu siapa yang harus hati-hati Ujar Rocky Gerung Peringatan yang disampaikan pada rakyat Dinilai oleh Rocky Gerung Seolah Jokowi ini bicara pada diri sendiri Melalui bantulan cermin yang ada di depannya Itu arahan yang gak ada subjeknya Atau gak ada objeknya Pada siapa presiden berbicara Tentu ya pada dirinya sendiri Mungkin dia lagi berpidato di depannya ada cermin Lalu dia pikir mungkin orang yang ada di cermin itu Perlu dikasih tahu Ucap Rocky Gerung Jokowi mundur Harga kebutuhan pokok juga ikut turun Harga kebutuhan pokok ikut turun Jika presiden Jokowi mundur dari jabatannya Jokowi tidak bisa mengandalkan harga Berbagai kebutuhan pokok Demikian dikatakan oleh presidium Aliansi Rakyat Menggugat ARM Dalam pernyataan kepada redaksi Pada hari Ahad 12 Juni Pelusukan Jokowi di pasar Tidak bisa mengubah naiknya Berbagai harga kebutuhan pokok Saat ini harga cabai melambung tinggi Begitu ungkapnya Kata presidium ARM Jokowi telah gagal mengelola Pemerintahan secara baik Sampai sekarang harga minyak goreng masih tinggi Ada kebijakan mau menghapus minyak goreng curah Ini jelas merugikan rakyat Presidium ARM juga mendapati fakta Di berbagai daerah sudah menjerit Di bawah presiden Jokowi Kami di berbagai daerah mendapat Keluhan rakyat semakin susah Menurut presidium ARM DPR juga tidak berfungsi Sebagai lembaga pengawasan Sehingga membiarkan kebijakan pemerintah Tidak berpihak pada rakyat DPR jadi lembaga pengkhianat Untuk rakyat Begitu pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax